Pemirsa belasan gerobak pedagang kaki lima di wilayah pasar atas Sarulamun diangkut petugas. Penerhatian dilakukan karena PKL berjualan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Selasa siang 21 November 2023, tim gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, serta TNI melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima di wilayah pasar atas Kabupaten Sarulamun. Dalam penertiban ini ada belasan gerobak PKL yang diangkut petugas menggunakan truk dan langsung dibawa ke TPA. Asisten satu pemerintah daerah Sarulamun Arief Ampera mengatakan, penertiban ini dilakukan karena pedagang masih membandel. Karena sesuai aturan, wilayah di sepanjang depan Ruko Pasar Atas merupakan wilayah parkir mulai pagi hingga sore. Sementara PKL baru boleh berjualan dan membuka lapak mulai pukul 3 sore hingga malam hari. Karena melanggar, maka petugas langsung melakukan penertiban. Kita beri kesempatan kepada mereka tetap untuk melaksanakan jualan itu dari jam 3 sampai pagi. Nah sekuatnya itu. Tapi itu tadi, jaminannya apabila mereka melanggar ketentuan yang ada, ini kita tertibkan. Pada hari ini kita sudah melakukan penertiban yang beberapa kali. Pedagang yang masih menginginkan gerobak jualannya diperbolehkan diambil kembali namun langsung ke TPA. Akan tetapi untuk kerusakan gerobak, pemerintah tidak bertanggung jawab mengingat hal tersebut merupakan kesalahan dari pedagang yang tidak tertib.